Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Melis welcome Panji Pragyi Waksono. Itu ya maksud gue bukan suka bikin kontroversi, kontroversi terjadi padaku Putri Tanjung semakin berdiri, kau berdiri angin semakin kencang. Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Gue cuman nge-tweet dan cuman ngomong aja. Ranting doang ya? Iya. Gue akan mau menggeledah semuanya. Boleh. By the way, how are you? Baik, terima kasih. Terima kasih udah ada di sini. Sama-sama, justru gue yang berterima kasih. Gue kasih kesempatan untuk ini kan ngisi si yang gantiin si... TTS, gantiin Radit. Lucu banget sih menurut gue. Iya terima kasih banyak. Lucu banget. Tapi gue bilang gue tuh sebenernya pengen duduk bareng sama lu untuk menjelaskan banyak hal. Oh banyak hal, oke. Gue jadi ini ya, podcast kalifikasi sekarang kayaknya. Sebentar lagi kan Deddy akan tergantikan oleh gue. Iya, biarin aja tuh gak penting. Ah Yadi, Youtube lu gak penting. Mas, tapi how's the pandemic treating you? Gimana pandemi ini sama lu? What's going on? Gimana 2020? Gue sih sangat-sangat bersyukur dengan semua kesibukan gue, gue belum kena. Karena gue punya 2 anak kecil di rumah, istri gue Mila. Itu juga orang yang gampang sekali ngedrop fisiknya. Jadi pertama-tama sih gue bersyukur dengan segala aktivitas gue. Gue berusaha untuk 3M gak kena. Dan juga gue bersyukur, sebenernya ini harapan gue untuk semua orang. Pandemi tuh banyak ngambil dari kita. Tapi sebenernya kalo kita pikir-pikir banyak juga yang diberikan oleh pandemi. Seperti cara kerja baru. Gue sebagai orang tua nih, perubahan ekstrim di pendidikan. Karena pendidikan susah banget. Susah banget. Gue kemarin baru ke SMP gue. Terus? SMP gue nih udah lama loh gue samperin. Terakhir kan gue 92, 93, 94. Iya gue baru melahir. Oh iya? Iya. Iya saya juga, saya cuma pro-pro. Terus gue lagi ada kerjaan di seberang. Terus gue pikir nih SMP gue nih. Samperin lah. Keduanya sama persis, kelasnya sama persis. Setelah gue tinggal. Jadi gue bisa ngebayangin gila pendidikan di Indonesia susah banget berubahnya. Pandemi ini memaksa pendidikan untuk berubah. Iya. Ada baik dan buruknya. Tapi yang mau gue sampaikan adalah. Begitu banyak yang diambil dari kita oleh pandemi. Tapi sebenernya banyak juga yang diberikan kepada kita. Karena pandemi dan itu yang gue syukurin. Betul. Opportunity baru juga gak sih? Iya bener. Dan lo kayak sebenernya di force untuk berubah in a way gak sih mas? Iya iya. Kesem gak sih cara parenting lo? Cara lo bekerja? Asli asli. Tapi untungnya perubahan itu sesuatu yang rada konstan sama. Bukan cuma sama kita ya. Tapi terhadap gue. Maksud gue. Gue aja pindah rumah. Gue hitung-hitung 7 kali. Pindah rumah tuh. Setiap kali pindah tuh mesti ngapal rute angkot lagi. Temenan ngulang dari nol. Cewek cakepnya ngulang dari nol. Jadi karena gue terbiasa. Iya. Ini tuh hanya satu lagi perubahan. Jadi lebih gampang ya buat lo. Lebih gampang untuk beradaptasi. Maksud gue gue dibandingin banyak orang. Mungkin jadi lebih mudah untuk beradaptasi ya. Dan lo kurusan loh by the way sekarang. Apakah itu karena pandemi lo stress atau gimana? Enggak. Tepatnya gue stress waktu gue masih gemuk. Jadi gue. Gue pernah pingsan. Lagi makan. Lagi sarapan. Sumpah. Di depan anak-anak gue justru itu. Momen yang. Kenapa? Gue juga sebenernya. Jadi gini kejadiannya. Gue mau sarapan lagi di Bali nih. Terus. Jadi gue abis bantu istri gue foto-foto di pantai. Pokoknya kalo misalkan gue bangun pagi. Dia tiba-tiba udah ready gitu. Kayaknya buatan foto nih. Soalnya menyediakan diri saya. Ya ayo. Terus kita ke pinggir pantai. Itu foto-foto. Foto-foto. Capek dong gue. Ya kan. Kepanasan gue. Kalo dia sih gak ngerasa panas. Oh i'm happy. Gitu kan. Terus gue pengen sarapan. Kita ajak anak gue. Gue duduk makanan gue dateng. Tiba-tiba. Kuping gue pengang. Mata gue langsung gelap. Terus gue gak inget apa-apa. Istri gue ngeliatnya mata gue kebuka. Tapi badannya jatuh ke makanan. Serem banget. Serem banget di stop sama istri gue. Terus ternyata gue katanya demam berdarah. Setelah gue ke rumah sakit. Tapi gue bingung. Gue pernah demam berdarah sebelumnya. Tapi gak pernah gini-gini banget. Terus Gamila bilang. Istri gue. Jangan lagi. Lakukan itu di depan anak-anak kita. Terus gue sadar harus banyak yang gue ubah. Jadi gue ubah. Tidur gue. Gue benerin sleep apnea gue. Gue ngorok. Sampai nafasnya berhenti. Iya. Gue sembuhin sleep apnea gue. Gue sekarang plan based. Terus. Oh plan based sekarang. Iya. Secara umum. Oke. Gue bilangnya. Mohon maaf ya. Gue bilangnya plan based liberal. Oke. Jadi. Karena gue pengen tetep diajak nongkrong sama temen gue. Iya, iya, iya. Lo tau gak sih kadang-kadang. Jangan ngajak panji makan. Anak panji makannya susah gitu kan. Kan gue gak pengen jadi kayak gitu put. Jadi gue pengen tetep diajak nongkrong. Liberal ya. Iya. Jadi tapi. Gue bisa hitung pake jari. Berapa kali gue makan. Daging dalam satu tahun gitu. Terus. Gue tidur gue. Apa. Olahraga gue gue seringin. Dan itu yang menyebabkan. Berat badan gue turun. 15 kilo kan lu? 15 kilo secara total. Tapi pas gue turun 15 kilo. Karena. Gue gak menyarankan orang ngikutin cara gue. Karena mungkin secara nutrisi salah. Iya. Orang ngeliatnya gue kuyuh. Hmm. Jadi terus gue raba gue naikin dikit. Sekarang. Sekarang total-total sih. Apa. 13 jatuhnya. Karena gue naikin. Tapi how do you feel sekarang? I feel so much better. Gue gak ngorok sama sekali. Terus. Anak gue happy. Tidur sama gue. Istri gue juga. Terus udah gitu. Gue lebih happy karena. Sekarang karena turun. Gue bisa makan. Mie. Dulu gue gak. Dulu gue gak berani makan mie. Terus. Dulu kalo misalkan gue sarapan nih. Dulu waktu masih 95. 96 kilo. Iya. Kalo sarapan ada nasi goreng. Gue suka tersinggung. Gimana sih? Udah tau gue gak boleh makan nasi pagi-pagi. Sodorin beginian. Sekarang gue dikasih nasi goreng. Oh tidak apa-apa. Santai. Santai. Sudah 80 kilo. Eh tapi lu. Maksud gue. Itu kan lu main drastis. Misalnya lu merubah. Pola hidup lu kan berarti. Itu prosesnya berapa lama. Terus apa sih yang lu rasain pertama-tama. Karena kan biasanya orang pasti shock kan badannya. Iya. Sebenernya perjalanannya dimulai. Ini kalo misalnya gue tarik secara kronologis ya. Perjalanannya dimulai. Sekitar bulan Oktober. Oke. Itu ketika gue pertama kali ke dokter. Untuk benerin. Tidur. Gue turun di 80 kilo. Persis diulang tahun gue 18 Juni. Oke. Jadi berapa tuh. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Gue gemini ya. Mei, Juni. 8 bulan. Iya gue gemini. Iya. Sama kayak bapak gue by the way. Saya cinta anda. Hahaha. Pacet ya. Lu apa? Gue Virgo. Oh. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa sih? Ada apa dengan lu dan Virgo? Ntar lu marah kalo gue sebut. Ntar lu marah kalo gue sebut. Cintain gue. Ada apa dengan lu sama Virgo? Virgo itu. Maaf ya Virgo ya. Virgo itu selalu ekstrim terhadap sesuatu. Satu hal gitu. Jadi kalo misalnya dia suka MU. Wah sukanya banget gitu. Kalo suka nyari duit. Wah nyari duit banget gitu. Itu Virgo. Bener gak gue? Iya kan? Nah lu iya. Kata yang tidak PC adalah freak. Terhadap sesuatu. Jadi kalo misalnya dia ada sesuatu dia freak. Levelnya di freak. Bener gak gue? Tapi ada bagusnya dong. Kalo lu bisa mengelola ke freak-an itu dengan baik. Berarti baik-baik aja. Gue tau banyak tentang Virgo. Termasuk urusan cintanya. Oke balik lagi lu berproses tadi ya. Berarti sebenernya awalnya susah dong buat lu. Sangat. Sangat. Penuh denial. Iya lah pasti. Penuh denial. Orang waktu gue pertama kali ketemu dokter sleep apnea. Dia bilang kan gue tidur di sleep lab. Selama satu malam. Terus kasih kabel-kabel. Terus dia bilang. Anda berhenti nafas 26 kali dalam semalem. Eh. Gue pikir dalam semalem ternyata dalam sejam. Hah serem banget dong mas. Asli gue shock kan. 26 kali dalam sejam dok. Hah serem banget. Terus dia bilang. Iya tapi itu masih biasa. Yang bahaya itu 30 kali. Kata gue udah dok cuman bilang. Merempah. Terus gue panik kan. Iya. Terus dia bilang kalo lu gak mau gue bagi hidup lu. Lu gak boleh main bola. Dan gue larang untuk main basket. Gue mau nangis gue. Karena gue suka banget main basket main bola kan. Iya iya iya. Gue mau nangis. Ini adalah hal konstan yang gue gak berhenti lakukan dari SD loh. Terus dia bilang. Karena dia khawatir sama jantung gue. Ngorok ke jantung kan. Terus dia nyuruh gue beli alat. Gue gak mau. Karena mahal. Adalah gue cari cara-cara murah. Semua cara murah gue pake gak berhasil. Akhirnya lo beli alat. Akhirnya Februari. Gue baru beli itu alat. Harusnya lo beli duluan tuh alat. Jadi lo gak harus spend macem-macem yang kecil-kecil. Asli. Tapi kan denial kan. Terus akhirnya setelah gue pake. Dan ternyata bener. Ngoroknya berhenti karena dipaksa oleh alat tersebut. Tapi ngorok berhenti membuat gue jadi metabolismenya lebih baik. Sehingga gue plan base dari November. Oke. Dampak yang mulai. Iya dampak yang mulai kerasa. Terus yaudah akhirnya setelah gue turun. Gue udah gak perlu pake alat itu lagi. Karena udah gak ngorok. Akhirnya jadi kebiasaan juga kan. Betul. Gue senang. Yang gue syukurin adalah gaya hidup gue yang berubah. Nah ngomongin soal denial. Waktu awal-awal pandemi. Gue tuh orang yang denial. Lo denial gak waktu awal-awal pandemi? Kaya ini akan. Fear gue emang rata-rata seperti itu. Lu kenapa sih mas? Gak kalo gue tuh denial karena pada umumnya emang. Secara umum gue tuh orangnya keras kepala. Iya. Gue jadi. Gue tuh. Racunnya gue. Kalo lu terlalu sering benar. Lu kena jebakan merasa lu pasti benar. Dan itu yang lu rasakan. Iya. Jadi gue tuh selalu. Karena gue terbukti banyak kali melakukan kebenaran. Gue tuh kejebak sama pandangan bahwa. Apapun yang gue pikirkan itu pasti benar. Padahal belum tentu. Iya. Nah itu yang membuat gue rada susah untuk. Beradaptasi atau. Bukan beradaptasi ya. Berubah. Mengubah cara gue untuk melakukan apa yang gue gak mau. Adalah karena gue keras kepala. Itu agak bahaya lu mas. Asli. Asli. Dan. Dulu itu sangat mengganggu gue di dunia kantor. Maksudnya di bisnis gue. Iya. Sangat. Sangat susah. Karena masalah gue di dunia kerja itu adalah. A lot of the times I'm the loudest voice in the room. Iya. Dan itu bahaya. When you're the loudest voice in the room. Orang jadi gak bisa challenge lu karena. Takut. Betul. Atau dia pikir dia salah. Ya. Belum tentu. Akhirnya. Sebelum-sebelumnya gue. Kantor gue menderita kerugian karena. Karena masalah itu. Jadi akhirnya. Salah satu yang gue lakukan pertama adalah. Waktu itu gue pecat orang yang. Terlalu yes. Sama gue. Gue isi sama banyak orang yang berani challenge gue. Berarti lu. Menurut gue setuju sih. Paling penting tuh working environment nya gak sih. Team lu lagi surround yourself with. Iya. Not semuanya yes. Nah mas. Tadi kan gue ngomongin soal denial. Karena. Biasanya kan lu selalu ada world tour kan. Hmm. Tadi kan lu tahun kemarin. Gak ada world tour kan berarti. Tapi gue tuh selalu. Penasaran sih mas. Kayak kenapa. Why it's so important sih buat lu untuk world tour. Sebenernya bukan untuk world tour. Tapi untuk. Membawa gagasan gue keliling. Lebih tepatnya. Oke. Pertama. I'm a comedian. So I like to tell jokes. Makin sering gue. Manggung makin bahagia diri gue. Iya. Nah. Gue cuman pengen. Rutin. Naik atas panggung. Dan ngelawak. Di depan orang. Dan kalo. Gue bisa keluar negeri. Ya itu bonusnya. Karena. Seperti yang lu tau ya. Kadang-kadang yang lebih termotivasi sama. Pesan-pesan yang gue bawa di job gue. Justru anak-anak yang ada di luar. Karena biasanya ketika mereka jauh dari tanah air. Jadi lebih ngerasa rindu. Sama ngerasa. Identitasnya tuh. Mesti ditunjukkan bahwa gue orang Indonesia. Iya. Sama kayak. Gue tidak bangga dengan ini. Tapi ketika gue lagi di luar negeri. Gue lebih rajin sholat. Oh ya? Iya bener. Apa yang membuat lu makin rajin sholat kalo lu lu luar negeri? Pertama-tama sih gue penasaran sama masjid. Dan kehidupan orang Islam di luar negeri. Jadi gue penasaran. Gue berbagai macam masjid. Gue inget. Bukan di SF. Tapi gue inget di Chicago. Gue masuk masjid tuh bentuknya kayak ruko. Terus di depannya banyak bouncer. Gue bilang ini gue mau ke kelapa atau mau apa sih sebenernya. Gue seneng, gue seneng menjelajahi menjadi minoritas di negara lain. Iya. Tapi gitu. Gue cuman pengen keliling karena gue pengen sesering mungkin manggung. Iya. Dan kalo misalkan sering itu berarti harus keluar negeri. Ya udah gue keluar negeri gitu. Iya. Tapi kan kita kan pernah barengnya di SF ya. Iya. Gue membantu stand up. Sangat terima kasih banyak putri tanya. Bersama teman-teman lain di SF. Betul, betul. Dan disitu gue mengenal lu lebih jauh lagi. Karena waktu itu kita main werewolf. Dan disitu gue dari main game itu aja gue tau kalo lu. Orangnya adalah orang yang sangat licik. Ya. Paling dari main game dong. Anda tau gak perbanding werewolf ini seru lho? Seru banget ya. Gutri Tanjung juga jago lho hati-hati. Aduh. Manipulatif lu. Eh, lu lebih manipulatif ya. Iya. Saya sana. Nah tapi yang gue seneng dari waktu kita di SF adalah gue kan nonton stand up comedy lu. Dan lu kan adalah tipe orang yang lu tuh menyuarakan pendapat lu sama hal-hal yang berat sebenernya. Iya. Kayak politik. Abis itu soal human rights. Dan segala macem ya. Sampai mendidik anak dan terlalanya lah gitu. Iya. Itu kan berat banget. Tapi lu wrap up in a very beautiful way menurut gue. Tapi sebenernya apa sih value dan mindset yang lu tuh pingin kasih ke banyak orang yang dengerin stand up lu? Oke, pertama-tama sih gue cuma pengen bikin orang ketawa. Jadi kalo misalkan orang denger gue ngomongin hal serius itu bukan karena wah sih gue mau bawa isu ini. Karena ini akan mau bawa perubahan dan segala macem. Engga. Tapi karena gue nemu lucunya. Oke. Udah gitu doang aja. Ketika ada isu yang gue angkat termasuk HAM. Iya. Gue nemu ironisnya. Gue nemu lucunya. Iya. Nah di luar itu gue tuh cuman ngerasa kayaknya gue gak sendirian deh dunia ini dengan pikiran seperti ini. Jadi gue bagi cara pikir gue dengan mencari tau, oh ternyata gue gak sendirian. Jadi ada orang-orang lain. Udah cuman gitu doang. Jadi gue gak punya misi, gue gak punya keinginan untuk mengubah Indonesia. Gue nyebut selalu gue hanya pelawak beneran. Tapi kalo misalkan ada orang menemukan nilai, nilai-nilai dari pertujukan gue, ya gue syukuri. Karena sebenernya Indonesia ya sebagai sebuah bangsa itu berubah karena keputusan kolektif individu di dalamnya. Iya. Dan semakin berkualitas keputusan yang individu-individu ini ambil. Semakin baik. Arahnya tuh makin baik bangsanya. Jadi gue cuman berbagi wawasan, semoga membantu pengambilan keputusan lu. Dan kalo secara kolektif ternyata pengambilan keputusan kita oke, bangsa ini jalannya bagus. Iya. Dan emang usah lu menyenangkan juga ya kan, lu kayak berbagi perspektif dan mendapatkan perspektif baru juga. Iya bagus juga. Gue sebenernya udah pengen ngomongin soal tweet lu yang dirame. Iya. Tapi sebelum kita ngomongin tweet lu, kita flashback dulu ya. Iya. Kita flashback ke karir lu. Waktu lu pertama kali memutuskan tuh, kayak gue mau coba nih stand up comedy di Indonesia. Which tadi lu bilang kan, belum ada nih yang melakukan. Lu udah ada ga belum sih bayangan bahwa ini tuh bakal work ga sih di Indonesia? Dengan kultur dan semua yang ada di Indonesia ya? Iya. Gue ga mau ngelakuin apakah ini akan diterima atau baik atau diterima dengan baik atau engga. Apakah ini akan jadi profesi itu, ga kepikiran sama sekali ke arah situ. Gue cuman, insentif gue tuh selalu gue hanya mau ngelakuin yang gue suka. Udah gitu doang karena itu membuat gue bahagia. Nah saat itu, gue udah tau ada yang stand up namanya E-Well. E-Well itu udah stand up. Tapi itu cuman dia yang gue tau. Udah cuman dia, ga ada yang lain. Jadi gue ga yakin ini sebagai sebuah profesi. Oke. Jadi waktu gue ngelakuin itu gue takut, tapi bukan takut apakah ini bisa jadi profesi itu ga. Gue takut joknya ga bekerja dengan baik gitu. Iya. Sangat menakutkan ya, gue ga tau orang bisa relate atau engga. Iya. Tapi sangat menakutkan lu naik atas panggung dengan niat gue bikin lu ketawa. Tapi takut lu ga ketawa gitu. Iya bener. Tapi akhirnya gue beranikan diri karena ini cita-cita gue. Terus setidaknya udah ga penasaran. Dan dari keberanian itu terus lanjut sampe sekarang. Tapi lu pernah kebayang ga sih akan menjadi seperti ini industri stand up comedy di Indonesia? Oh engga. Dulu kami cuman bersyukur ada orang yang suka stand up. Udah. Jadi komunitas stand up Indo, awalnya tuh cuman ini kita sama-sama stand up. Akhirnya kita ketemu. Selama ini sama-sama suka stand up tapi mencar gitu. Ini kita akhirnya ketemu terus kita bisa ngobrol. Komunitasnya kuat ya. Iya terus kita cuman ah stand up comedian gitu udah gitu doang. Tiba-tiba dari Aceh sampe Papua komunitasnya. Iya keren banget. Tapi what's the biggest difference waktu lu mau mulai menjadi stand up comedy dan sekarang? Apa beda industri nya? Dulu orang tidak percaya ini akan punya usia panjang. Iya. Karena mereka ngerasa ini komedi yang terlalu intelektual gue ga setuju ya. Iya. Tapi dulu orang Indonesia ga siap gitu. Iya. Sekarang, segala macem lapisan masyarakat udah tau apa itu stand up. Iya. Kayak kalo misalkan, misalkan ya gue ketemu sama pedagang pinggir jalan atau tukang parkir atau tukang sapu pinggir jalan tuh panji stand up disebutnya. Jadi ini udah dunia yang berubah sama sekali. Iya. Gue sih seneng karena stand up comedy udah jadi kesennya yang diterima. Iya. Gue juga orang yang suka nonton stand up comedy. Gue suka banget Trevor Noah. Menurut gue dia adalah salah satu stand up comedian yang keren banget menurut gue gitu ya. Tapi gue juga banyak ngobrol sama stand up comedy di Indonesia. Mereka selalu bilang bahwa the biggest problem soal stand up comedy di Indonesia adalah supply and demandnya. Supplynya banyak banget. Karena sekarang udah mulai banyak orang yang mau menjadi stand up comedian. Iya kan. Tapi demandnya kata mereka gitu ya itu belum terlalu banyak. Pendapat lo soal itu gimana? Hampir benar. Jadi gini lebih tepatnya. Kalau dulu ya tahun 2011, 2012, 2013. Orang itu ngomongnya pengen nonton stand up. Dah. Gak peduli deh siapa pengen nonton stand up. Kalau sekarang orang nyebutnya pengen nonton Panji, pengen nonton Radit, pengen nonton Ernest. Oke. Kayak kalau dulu tuh. Jadi figurnya ya. Iya. Artinya sekarang stand up comedy udah mature jadi kayak musik. Orang kan gak bilang ah gue pengen nonton musik ah. Orang pengen nonton Raisa pengen nonton Tulus gitu. Nah betul supplynya banyak. Iya. Tapi demandnya tuh bukan gak ada. Tapi lebih kepada mereka belum tau stand up comedian yang gue banget tuh siapa. Sebenarnya gitu. Gue sih gak menyalahkan dari sisi demand. Tapi dari sisi supplynya tuh kurang keluar gitu. I see. Banyak yang gak tau caranya ngembangin karir. Banyak yang gak tau cara ngembangin personal brand. Iya. Gue selalu bilang gimana caranya lu mau dapet peluang dalam bentuk job. Kalau lu gak pernah bilang sama orang kalau lu stand up comedian. Iya. Jadi ada itu sama. Tapi ada satu hal yang gue setuju. Emang marketnya belum luas. Salah satu yang gue lakukan di kantor gue adalah mencoba untuk ngebuka market baru. Iya. Dan gue setuju banget. Masih banyak yang gak tau stand up comedy Indonesia. Apakah itu salah satu triggernya lu membuka bisnis lu juga? Hampir. Tapi lebih tepatnya. Sebenernya pemicunya itu waktu gue pertama kali ke US untuk stand up. Oke. Tapi triggernya tuh bukan di SF tapi di LA. Jadi waktu itu gue ke LA dulu baru ke SF. Terus lu mesti ngebayangin ya. Gue tuh SD SMP SMA tuh dianggap tolol sama sekolah gue. Kan gue ranking paling bawah. Waktu gue di LA untuk stand up. Gue lagi dalam stand up comedy namanya ngebadanin. Which is shadow practicing. Iya. Jadi gue lagi ngelatih gitu. Oke. Gue ngelatihnya di luar di backstage. Oke. Pas gue selesai ngelatih. Set gue pas gue nengok tuh ada tulisan Hollywood. Tegak lurus gue. Terus gue kayak terharu gitu. Ya Allah ini anak tolol ini kok bisa ada di Hollywood. Untuk stand up. Terus gue bahagia banget. Terus gue nanya. Gimana caranya gue bisa bahagia terus. Dan jawabannya adalah. Gue pengen lebih banyak stand up comedian bisa ada di level karir seperti gue. Jadi cita-cita gue bikin perusahaan adalah. Gue pengen membantu stand up comedian hidup dari stand up. Karena gue udah ngebuktiin. Iya. Kalau gue bisa ngebantu lebih banyak stand up comedian hidup dari stand up. Gue bahagia sekali. Iya. Dan itulah kenapa perusahaan ini lahir. Oke. Dan sebenernya gue melihatnya lu kayak bikin. Apa namanya jadi start up. Maksud gue kayaknya lu bikin stand up comedy ekosistem gak sih. Iya. Karena lu kan lengkap kan. Lu bikin ekosistem nih. Betul. Ada talent managementnya. Ada eventnya. Ada platformnya. Nah jadi sebenernya end to end. Betul sekali. Waktu itu apa? First step lu apa? Yang lu lakukan pas terjun ke bisnis ini? Very good question. Karena itu gue sadari sepanjang perjalanan gak langsung. Oke. Pertama kali gue pikir gue bingit manajemen dulu aja. Oke. Untuk ngebantu talent ini supaya bisa nge grooming gitu. Iya. Terus gue sadar dari bekerja. Kalau dia mau langsung masuk ke karir. Dia harus punya karya. Oke. Analoginya gini. Maaf ya. Gue selalu nanya sama stand up comedian yang gue lagi bantu untuk kembangin karir. Apa bedanya penyanyi yang ada di cafe dan penyanyi yang ada di dasyat? Iya. Terus biasanya bilang oh ini dari dasyat suaranya bagus. Gue bilang gak juga. Penyanyi cafe banyak yang bagus banget suaranya. Setuju. Yang membedakan itu cuma satu. Yang ada di dasyat setidaknya udah punya satu lagu. Iya. Lu boleh bilang dia suaranya jelek, suaranya bagus. Tapi dia udah punya satu karya. Jadi yang membawa lu lompat dari kerja, nge-geek, sampai berkarir adalah karya. Disitulah gue pikir oh gue mesti bantu komedian ini bisa punya karya. Di stand up itu adalah stand up comedy special. Pertunjukan tunggal. Lahirlah Comika event. Promotor stand up comedy. Iya. Setelah itu gue sadar bahwa stand up comedian itu banyak yang gak ngeh. Dia itu sebenernya bukan seniman panggung tapi content creator. Pertunjukannya dia itu, itu masih bisa menghasilkan uang untuk dia. Betul. Lahirlah Comika.id, platform digital dimana orang bisa menjual karyanya dalam format digital. Oke. Setelah itu gue baru sadar untuk ngegedein brand, lu butuh an extension of your brand. Which is something physical. Lahirlah unit retail. Iya. Abis itu gue pikir event itu butuh space. Iya. Maka lahirlah Comika Comedy.club yang lahir gara-gara pandemi. Iya. Gue butuh panggung virtual karena comedian gak bisa manggung. Betul. Tapi itu kelak akan jadi stand up comedy. Eh bukan. Akan jadi comedy club beneran. Iya. Cita-cita terbesar gue. Abis itu gue pikir gue harus terlibat dalam edukasi stand up supaya talent poolnya oke terus. Iya. Maka lahirlah seluruh ekosistem tersebut. Yang kalo dia bergulir terus, insya Allah kayaknya stand up comedy Indonesia akan ada di kondisi yang sehat untuk waktu yang lama. Amin. Tapi I always believe in the power of ekosistem sih. Iya. Menurut gue sekarang Alhamdulillah gue senangnya melihat banyak sekali anak-anak muda dan pengusaha-pengusaha yang sudah mulai mikirkan ekosistem kan. End to end. Karena ya menurut gue itu salah satu competitive advantage lu juga kan. Iya betul. Jadi lu bisa kayak mengatur semuanya gitu. Betul, betul sekali. Dan ini masalahnya gini gak semua orang bisa. Betul. Punya peluang untuk ngebangun ekosistem. Betul. Tapi yang bisa sebaiknya melakukan. Iya. Dan lu sebenernya bisa berkolaborasi juga kan di zamannya seperti ini kan lu gak bisa menang sendiri sebenernya. Betul. Lu harus bekerja sama-sama banyak orang. Betul, betul. Nah tadi kan lu tadi ngomong bahwa lu kan juga menjual video-video stand up comedy. Nah sekarang isu yang lagi hangat adalah ramai sekali soal bajakan. Gimana caranya lu mengedukasi masyarakat soal itu? Nah ini menarik nih. Tapi gue gak yakin orang setuju sama gue. Ya silahkan pak. Siapapun yang bilang stop pembajakan. Itu menyanyiakan kalorinya. Terbakar dengan percuma. Karena pembajakan tidak bisa hilang. Kalau bisa hilang akan hilang. Gak bisa hilang. Yang bisa kita lakukan adalah bukan stop pembajakan. Tapi mengalahkan pembajakan. Yang berarti pembajakannya ada. Tapi kita anggap sebagai bagian dari kompetitor. Ya. Jadi ada kompetitor kita di stand up sama ada bajakan sebagai kompetitor. Gimana caranya menang atas pembajakan. Ya. Nah. Gue akan selalu bilang. Caranya adalah bangun hubungan yang baik antara lu dengan yang menikmati karya lu. Sampai pada tahap dimana mereka gak mau beli bajakan lu. Nah sayangnya kebanyakan tuh yang berkarya dan penikmat karya itu hubungannya itu penuh curiga. Waktu gue rilis digital download pertama kali. Orang ragu. Dia bilang. Ketika lu rilis Ji. Fans lu akan download. Terus disebarin luas. Sebar luaskan sama mereka. Rugi lu gak ada yang mau beli barang lu. Penjual lu cuma satu hari. Terus gue bilang. Enggak. Gue percaya sama audiens gue gitu. Mereka gak akan ngelakuin itu. Karena hubungan kita dekat gitu. Ketika gue lakuin. Terbukti. Ini ya. Digital download gue di Comikado tadi. Itu adalah salah satu penghasilan revenue gue yang sangat menyenangkan lah. Terbesar ya. Salah satu terbesar. Salah satu yang terbesar. Dan itu mematahkan anggapan itu. Gue ajak orang lain kan. Gue berhasil nih. Ayo lu juga lakuin gitu. Terus mereka bilang. Enggak ntar dibacak sama fans gue. Terus gue nanya. Ini hubungan lu sama fans lu kok penuh kecurigaan gitu. Iya. Kesimpulan gue adalah. Banyak yang gak mengoptimalkan sosial media. Sebagai cara untuk menghilangkan middleman. Di dunia label. Jarak antara penyanyinya dengan fansnya itu ada label. Ada label. Iya. Jadi dia lewat label untuk bisa meneksi kesini. Betul. Sehingga dia gak bener-bener kenal sama fansnya. Iya. Sehingga rasa curiga itu ada. Mungkin karena dibisik-bisikin yang gak bener sama labelnya. Jujuduh fansnya, pembacak, segala macem gitu. Sosmed kan sebenernya gak perlu middleman itu. Betul. Lu langsung. Bikin hubungan langsung. And the handraiser itu contoh yang sempurna menurut gue. Iya. Untuk bisa mendekatkan. Nah. Jadi untuk mengalahkan pembacakan. Adalah A. Untuk mendekatkan hubungan lu dengan audience lu. Oke. Di level dimana lu bisa bersahabat sama mereka. Sehingga saling percaya. Betul. Jadi loyal. Nah betul. Sekarang yang ngelaporin pembacakan adalah audience gue. Mas Panji gue udah nabung nih untuk beli digital download lu. Gue gak rela ada orang ngebajak tolong dong di report. Iya. Jadi gue ngelakuin itu untuk mereka. Iya. Dan karena mereka ngeliat gue menindak. Iya. Mereka kemudian jadi percaya sama gue. Dan mau beli lagi kapan-kapan. Iya. Iya. Iya lu punya trust ya. Betul. Dan di luar itu selalu kasih value sama audience. Eh setuju banget. Udah itu aja yang menurut gue. Gue bisa ngomong panjang banget. I can rant about this for an hour. Iya. Tapi kurang lebihnya itu. Oke values and trust beti ya. Nah mas kan stand up comedy itu kan something yang menurut gue masih bisa dibilang segmented. Iya. Dan sangat subjektif. Setuju. Karena kan comedy itu kan tidak objektif ya. Sangat subjektif. Betul sekali. Gue tuh selalu penasaran business model yang lu jalanin tuh seperti apa sih. Maksudnya business model bisnis lo sekarang nih kayak apa. Karena kan lo ada di industri dimana itu sangat segmented. Dan juga subjektif. Jadi what's your business model like. Nah ini jawabannya agak. Semoga gue bisa jawab dengan efisien ya. Oke. Gue gak pernah ditanya ini sebenernya. Garing nanya business modelnya gue. Betul. Tapi yang mesti disadari adalah setiap unit yang ada di dalam Comica itu business modelnya beda-beda. Oke. Oke. Tapi ada buku ya. Gue gak tau yang nontonnya baca atau enggak. Oke. Judulnya Good to Great. Oke. Yang nulis Jim Collins. Oke. Dia disitu ngomongin soal flywheel konsep. Flywheel konsep itu intinya gini. Bangun perusahaan lo. Bangun unit-unit dalam perusahaan lo. Yang setiap keputusan baik. Akan mau gak mau mendorong unit yang lain. Dan setiap keputusan baik di unit ini. Akan mau gak mau mendorong unit yang lain. Oke. Dan sehingga dia akan muter sendiri. Tanpa lo harus dorong rodanya. Oke. Nah salah satu alasan kenapa gue bikin segala macam unit yang tadi gue sebut adalah. Karena siapapun yang bekerjanya paling kuat. Paling bagus performanya. Itu mau gak mau akan ngedorong yang lain. Gue ambil contoh. Kalau ternyata diantara semua unit bisnis gue. Manajemen paling oke. Akhirnya dia berhasil melahirkan komedian yang oke. Mau gak mau. Dia akan menghidupi comika event. Si promotor. Karena ketika gue udah ngebangun talent ini di level dia mau berkarya. Pasti dia mau bikin spesial. Kerja dia nih unit. Iya. Kalau dia udah bekerja. Udah pasti dia akan melahirkan produk untuk comika.id. Iya. Muter lah nih roda ini. Iya. Kalau dia bekerja dengan baik. Dia akan menghidupi unit.id. Begitu terus. Jadi. Setiap unit bisnis modelnya beda-beda. Tapi. Kalau setiap. Kalau satu aja dari bisnis unit ini bekerja dengan baik. Dia akan pasti muter roda yang lain. Iya. Nge-support each other lah ya. Betul. Karena. Contohnya ya comika event. Bisnis modelnya tuh promotor. Yang artinya. Dan ini beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Indonesia tuh sistemnya kerja sama. Bagi hasil. Kalau gua tuh. Karena janji gua membuat komedian hidup dari karya. Gua bayar lu putus. Resiko ada di gua. Iya. Jadi misalkan lu. Misalkan lu setanap komedian. Putri bilang ke Panji. Gua mau bikin show dong. Gua nanya sama lu. Mau dibayar berapa. Jadi bukan komisi base ya. Iya. Lu beli putus. Betul. Karena salah satu yang gua amati adalah. Itu risk yang lumayan besar dong buat lu. Betul. Tapi gua rasa sebagai perusahaan kami bisa lakukan. Karena ketakutan terbesar komedian adalah rugi. Karena mereka takut rugi mereka ga berani berkarya. Iya. Dan kalo mereka ga berkarya kan karirnya ga pick up. Betul. Jadi gua bilang gua ambil resikonya. Tapi gua bilang sama dia. Pinter-pinter nentuin angka. Karena. Tentu resiko di gua. Tapi kalo gua pinter-pinter gua juga bisa ambil profit. Betul. Dialog ini. Membuat dia mau ga mau peduli sama. Marketing dan keuangan dan segala macem. So. In a sense. I'm educating him to scale up gitu. Iya. Scale wise. Di chomika.id business modelnya tuh digital download bukan streaming. Which is very weird. Iya. Karena ini dunia streaming gitu. Betul. Betul. Tapi salah satunya adalah karena gua ga tau yang lain setuju atau engga. Tapi streaming tuh masih belum jadi business model yang dipercaya sama banyak orang. Iya. Jadi orang masih enggan untuk subscribe. Iya. But we're getting there. Iya. Sekarang orang nonton udah mau subscribe. Dengerin musik udah mau subscribe. Bahkan K-pop. Gua mengatribusi K-pop by the way. K-popers. Tau ga yang K-popers lakukan? Mereka membiasakan diri. Berlangganan. Terhadap idolanya dia. Iya. BTS. Jadi gua tuh kalo fans BTS ya. Namanya ARMY kalo ga salah. Iya betul ARMY. Gua bisa subscribe mereka. Iya. Dan mendapatkan konten-konten mereka di app Weverse. Iya. Nah makin lama orang subscribe makin terbiasa subscription business model. Based model. Nah ketika itu mulai jamak gua mungkin akan geser. Menurut lu itu berapa lama lagi? Ga jauh lagi. Gua rasa 2-3 tahun lagi. Iya. Karena orang udah mulai subscribe kepada hal-hal yang gua ga nyangka. Iya. Kayak sekarang ya komik ya. Komik itu salah satu yang sangat terluka dari si Bajakan. Iya. Tapi sekarang anak muda udah mulai subscribe untuk komik. Iya. Now think about it. Kalo gua baca komik udah subscribe. Iya. Baca koran udah subscribe media ya. Iya. Terus udah gitu dengerin musik udah subscribe. Subscribe ya. Terus nonton film udah subscribe. Bentar lagi mereka siap subscribe untuk nonton komedi. Atau siap subscribe untuk nonton event. Betul. Dan menurut gua sekarang karena pandemi ini. Ini nge-push untuk semakin cepat orang beradaptasi dengan subscribe. Baik. Sangat. 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 Nanti ini si platform gua yang comikacomedy.club. Itu nantinya gua ga pernah ngomong gini. Tapi nantinya akan jadi subscription based. Oke. Yang mana sangat aneh. Orang akan bingung. Kok subscribe event. Iya. Tapi kalo lu ada di dunia event digital. Lu ga terhalang sama venue dipake. Lu ga terhalang sama izin. Betul. Dan segala macemnya. Izin acara ya. Izin keramaian. Sehingga lu bisa lebih konsisten bikin acara. Betul. Dan kalo gua bisa lebih konsisten bikin acara. Dan kualitasnya konsisten. Ini yang lagi gua perjuangkan. Business model subscription tuh masuk akal sekali. Gua setuju banget soal itu. Iya. Itu yang lagi diusahakan. Tapi ya eksekusi. Buat gua ide. Gua ga takut untuk cerita ide gua. Karena yang susah dicurit itu eksekusinya. Betul. Setuju banget. Nah mas tapi gua soal penasaran. Dari semua business unit lu. Ada ga yang masih mendarah? Ada ga yang masih berdarah-darah? Ada. Ada. Yang masih berdarah nih retail gua. Oke. Lebih karena gua belum paham. The nature of the business. Oke. You have to understand it's 100% different. Iya. From you know organizing event. Iya. Of course. Jadi gua masih ga. Masih eksperimen. Iya. Mungkin di dunia startup gua masih MVP-an. Fasanya MVP gitu. Iya. Jadi itu masih luka. Iya. Sisanya udah mulai oke. Termasuk comikakomedio.club sebagai business venue. Oke. Oke. Kemarin kami profit. Nice. Terus manajemen gua oke. Sangat oke. Event gua oke. Oke. Terus apa lagi. Unit edukasi gua oke. Kemarin kita nge-release buku. The highest selling book I've ever been involved with. Congratulations. Walaupun pandemi. Iya. Makanya gua mau ngasih tau sekali lagi. Pandemi itu bukan membuat orang jadi ga spending. Hmm. Cuman. Apalagi spending hiburan. Iya. Iya. Mereka mau spending. Cuman pelaku hiburannya tidak memformat karyanya. Betul. Dengan format yang mereka mau punya zaman sekarang. Betul. Jadi kalo pelaku dunia hiburannya mau berubah. Mereka bisa terlibat dalam perubahan ini. Gue setuju. Tapi kalo lu ga mau. Ya susah gitu. Iya. Menurut gua malah demandnya naik. Tinggal gimana caranya lu adjust ke behavior yang baru. Iya. Iya kan. Tapi ternyata supaya kita tau. Adjusting itu tidak tinggal. Susah. Mas lu adalah orang yang memegang keras idealism lu dalam bisnis. Hmm. Atau lu lebih mementingkan profit. Atau how do you balance between idealism dan profit. Karena kan banyak orang yang dari bisnis. Saya dateng ke tempat yang tepat. Maksud gue. Kalo berbisnis kan pasti ada yang kayak. Oke gue. Idealism lu lebih tinggi. Ada juga yang lebih ke entrepreneurship mindset kan. Which is adalah. End goal nya of course to make profit gitu. Nah. Nih. Ini jawabannya. Sebenernya gue coba untuk bantu. Di depan ngasih jawabannya. Jawabannya adalah. Karena gue nemu blendnya. The balance ya. Betul. Bahwa idealisme dan profit itu. Bukan sesuatu yang terpisah ternyata. Iya. Gue kasih tau gini. Suatu hari gue dateng ke kantor. Kita lagi meeting. Terus gue bilang. Lu apapun unit bisnis lu. Di kantor. Sebenernya kita tuh. Sebenernya ujung-ujungnya itu jualan. Iya. Terus. Tapi gue pengen bilang sama lu. Iya. Ketika kita jualan. Bukan hal yang jelek. Tau gak kenapa kita ujung-ujungnya jualan. Karena janji kita. Adalah bikin stand up comedian. Hidup dari stand up. Iya. Kalo ada seorang pelawak pengen hidup dari stand up. Berarti kan. Dia harus terima uangnya dong. Dari stand up. Iya. Karena uang itu dia pake. Untuk dia hidup. Iya. Nah kalo dia mau dapet uang. Maka harus ada yang dia berikan. Dalam bentuk jasa. Betul. Nah gak semua pelawak bisa jualan. Gak semua pelawak bisa bisnis. Gak semua pelawak bisa marketing. Kita bisa. Peran kita adalah membantu dia supaya hidup dari stand up. Iya. Makanya kalo kita gak berhasil bekerja dengan baik. Understand. Pelawak yang membuat lu ketawa selama ini. Bisa aja berhenti stand up. Karena dia gak ngerasa ada duitnya. Iya. Aduh. Gue cinta stand up. Tapi gue gak ada duitnya. Gue berhenti stand up. Dan dengan itu kita kehilangan satu persatu pelawak hidup dari stand up. Iya. Jadi dari kalimat itu aja. Idealisme gue kan membantu pelawak hidup dari stand up. Iya. Tapi itu membuat kita harus mendapatkan profit. Iya. Karena kalo perusahaan ini gak sehat. Iya gak bisa. Kita gak ada untuk mereka. Jadi idealisme dan profit. Itu bukan sesuatu yang dijauhkan. Setuju. Uang bukan segalanya betul. Uang adalah alat tukar. Tapi alat tukar untuk membuat orang-orang ini bisa hidup. Janji gue adalah bikin komedian hidup dari karyanya. Gue mau. Dan ini kejadian dalam hidup gue. Ada stand up komedian masih muda bilang. Bang Panji kemarin gue ketemu sama bokapnya pacar gue. Terus ditanya sama bokapnya pacarnya kamu pekerjaannya apa. Saya stand up komedian om. Terus bokapnya bilang. Oh itu kan hobi. Kerjanya apa. Itu ya. Itu kan sebenernya. Ya berkesan bener loh. Tapi kan itu berarti Indonesia gak merasa ini profesi. Iya. Nah tanggung jawabnya di gue. Iya. Sebagai abang-abangannya mereka. Iya. Untuk membuat stand up komedian profesi. Tapi untuk menjadikan stand up komedian sebagai sebuah profesi yang valid. Iya. Harus lebih banyak stand up komedian yang bisa hidup dari stand up. Dan untuk itu harus laku. Dan sebenernya kalau dari apa yang lo tadi omongin ya. Berarti sebenernya adalah idealism lo. Itu adalah sebenernya triggernya yang nge-push untuk lo sebenernya bikin profit. Karena lo gak mau kan sebenernya. Betul. Kan kita di bisnis ya. Lagi-lagi orang suka demonizing bisnis. Betul. Atau capitalism atau apa segala macem ya. Tapi look at it this way. Tidakkah bahagia kalau kita bisa hidup dari yang kita cintai? Iya lah. Setuju banget. Lo cinta gaming. Lo cinta stand up. Lo cinta tidur. Iya. Dan lo bisa hidup dari situ. Iya. Ya kalau lo pengen hidup dari situ berarti lo butuh duit dari situ. Betul. Dan kalau mau duit dari situ maka dunianya udah dunia bisnis. Iya. Setuju gue. Oke. Nah ini tepuk tangannya dulu. Mas gue penasaran. Gimana sih menurut lo caranya membuat stand up comedy di Indonesia bisa lompat lebih tinggi lagi. Dan nantinya akan menjadi sebesar stand up comedy di US. Menurut lo memungkinkan gak? Mungkin. Gimana caranya? Komediannya harus disiplin. Susah sekali bikin seniman disiplin. Balik lagi ke orangnya ya mas. Iya. Jadi Chris Rock pernah bilang gini. Stand up comedy itu hanya akan sekuat pelakunya. Kalau pelakunya kuat. Stand up comediannya kuat. Oke. Gue tarik tuh ke Indonesia. Gue pengen dong stand up comedy meledak dan. Iya. Maksudnya bukan meledak. Maksudnya terus besar gitu kan. Berarti tanggung jawab gue adalah di stand up comediannya. Stand up comediannya harus kuat. Iya. Nah ketika gue bilang disiplin. Itu disiplin dalam menulis materi baru. Iya. Melatih materi baru. Iya. Ehm. Harus disiplin untuk mau nyoba lagi ketika joke lo gak berhasil dengan lain. Dari 100% stand up comedian di Indonesia. Mungkin cuma 5 yang kayak gitu. Wow. 5% maksud gue. Iya. Sisanya akan selalu. Bang Panji. Gimana sih caranya biar gak males nulis materi stand up. Gue bilang. Lo tuh sebenernya pengennya apa. Gue pengen jadi stand up comedian. Ya nulis bro. Gue selalu cerita-ceritanya Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld nulis materi stand up tiap hari. Dia punya sesuatu yang disebut Seinfeld Chain. Oke. Dia punya kantor untuk nulis ala-ala sih kantor ala-ala. Iya. Jadi dia pokoknya. Di kantor dia tuh ada kalender. Lu tau kan kalender tembok yang 1-30. Iya. Gak keliatan disitu. Yang jaman dulu biasanya perempuan-perempuan jelas begitu. Tapi 1-30 gitu. Iya. Setiap dia selesai nulis joke. Dia coret seret. Besoknya selesai dia nulis joke. Seret seret. Setelah udah 7 kali coret. Atau 8 kali coret. Iya. Dia jadi gak enak mutusin rantainya. Iya. Aduh gue gak kepikiran tapi gue harus nulis. Iya. Karena lu udah terbiasa. Betul dia gak mau rantainya putus. Putus ya. Itu yang membuat dia selalu punya joke. Untuk bisa selalu bikin pertunjukan. Iya. Untuk bisa selalu scale up karirnya. Gue hidup dari stand up. Iya. Itu gue adaptasi. Gue gak pernah berhenti nulis joke. Dari gue gak tau tahun berapa. The first thing I do tahun baru. Nulis joke. Nulis joke. Wow. Karena menurut gue mungkin banyak orang juga. Gak semua ya. Tapi ada beberapa. Yang tidak menghargai proses tersebut kan. Karena menurut gue di era yang sekarang serba gampang. Orang tuh merasa bahwa. Oke gue tuh bisa mencapai sesuatu. Dengan cara yang mudah. Dengan cara yang instan. Sementara lu gak tau bahwa lu tuh harus berproses. Dan lu harus disiplin dan konsisten kan. Karena mas menurut gue ya. Sekarang tuh banyak orang yang. Yang lagi menggaungkan soal agility. Soal adaptif. Dan segala macem. Yang harus berkembang. Dan berubah. Sementara gak banyak orang yang ngomongin soal. The balance between agility and consistency. Jadi lu bilang. Harus disiplin. Dan segala macem ya gitu. Jadi menurut gue. Itu sih yang mungkin harus lebih diingat ya. Bahwa lu tuh berproses dong gitu. Ya ini. Jadi gue baca buku ya. Bukunya tebel banget. Tapi cuma satu kalimat dari buku tersebut. Yang mengubah hidup gue. Bukunya The Eight Habits. Stephen Covey. Kan ada Seven Habits of Highly Effective People. Ada Eight Habits. Bukunya segini nih. Tapi gue cuman. Yang merubah hidup gue tuh. Satu kalimat dia bilang gini. Disiplin. Tidak mengekang. Sebaliknya justru mebebaskan. Kalo gue dulu disiplin ngaji. Gak kabur-kaburan dan naik gentek. Sekarang. Gue udah bebas merdeka. Ngaji. Mengaji. Dulu gue baca deh tuh. Kalo dulu gue disiplin les piano. Iya. Gak kabur-kaburan. Dan males. Dan ngantuk tidur di atas piano. Mungkin sekarang gue udah bebas merdeka. Composing gitu. Bikin lagu semerdeka gue gitu. Iya. Disitu gue sadar. Kalo gue pengen sebebas yang gue inginkan dalam hidup dan karir. Maka gue mesti disiplin dalam satu hal. Iya. Agree. Itu mengubah semuanya. Gue jadi disiplin. Karena sekarang disiplin gue punya tujuan. Dan kalo lebih banyak orang tau itu. Gue rasa mereka juga akan berubah kok. Sisanya lebih kepada apakah dia bener-bener ada di pilihan karir yang tepat. Betul. Karena itu bisa aja berubah. Oke. Now let's talk about tweet lo yang sempat rame. Ya. Tweet lo yang sempat rame. Dan kalo lo ngomong lo mengirim pesan ke tim lo jam 12.44. Di itu hari apa ya? Minggu. Di hari Minggu. Dan ada kata-kata juga sih disitu bahwa you fire people quickly ya. Iya. Mungkin jadinya orang jadi kayak hmm. Ada apa nih gitu. Sebenernya apa sih cerita di balik tweet lo itu apa sebenernya? Coba. Jadi gue tuh kami mau pindah kantor. Karena kami makin banyak. Iya. Kantor makin sempit. Iya. Dan walaupun kami bekerja dengan baik remotely. Tapi kami butuh tempat. Salah satu alasannya adalah karena. Nanti kantor kami tuh bukan tempat kerja. Kerja mah dari mana aja. Tempat ketemuan. Iya. Kadang-kadang ada aspek dalam pekerjaan kami yang membutuhkan untuk duduk bareng. Oke. Terus gue tuh di grup kantor tuh. Guys kalo ada Ruko atau tempat. Taruh ya. Jadi kita ntar bisa masukin. Nanti kita pilih. Nanti kita ini. Terus satu malam gue inget. Gue lagi ngelewatin Ruko tuh. Ruko dari mana ya? Gue buka Google Earth. Iya. Gue cari nah ini dia nih Ruko. Ada. Gue screen capture. Karena gue excited. Tempatnya bagus menurut gue. Anak-anak kantor nih. Mesti kita coba nih. Gue lempar ke grup. Ke grup. Abis gue lempar ke grup. Kan abis di Whatsapp kan lu bisa ngeliat Whatsapp lu masuk jam berapa kan. Terus. Lah 0044 Ji. Ini udah hari Minggu 0044. Ngapain lu Whatsapp perusahaan kerjaan gitu. Gue mikir. Terus. Gue inget betapa gak enaknya pasti kerja sama gue. Dan gue inget. Betapa terkejutnya orang. Yang kerja sama gue. Dengan ekspektasi Panji ini. Menghibur. Kapanpun dimanapun. Selalu lucu. Iya. Jadi. Gue renting lah. Di Twitter ngomel. Gue ngoce. Gue bilang. Gue baru aja nge Whatsapp perusahaan kerjaan jam 0044. Poin gue tuh udah ngapain sih. Gue emang gak enak kerja sama gue. Gue emang udah demanding. Marah-marah mulu. Mechat orang cepet. Iya. Gue ngelakuin itu. Gak nyangka bahwa itu akan viral. Karena itu jam 0047. Gue nge-tweet 3 menit setelah gue Whatsapp ke kantor. Dan gue nge-tweet dalam rangka ngomel. Dan pengen ngasih tau sama orang. Gue tuh gak pernah menutup fakta bahwa gue tuh gak enak. Kerja sama gue tuh gak enak. Jadi gue gak pernah merahasiakan ini. Iya. Beneran deh. Gue gak mau kayak beli kuci ke dalam karung elunya gitu. Gue pengen lu tau bahwa kerja sama Panji gak enak. Tau dari depan gitu. Udah itu doang. Cuman. Rame lah. Rame nya besok. Jadi kayaknya orang baru nge-nge. Apaan nih Panji. Gue kaget. Gue beneran deh. Ya Allah. Namanya juga nge-ceh ngomel gitu. Itu cerita dibalik semua itu. Tapi yang gue highlight dari tweet lo sih sebenernya adalah. Lo bilang bahwa bedanya lo pas menjadi entertainer Panji. Dan entrepreneur Panji. Oke. Let's talk about entrepreneur Panji ya. Sebenernya leadership style lo tuh kayak apa. And how do you switch. Gimana cara lo switch dari entertainer Panji. Menjadi entrepreneur Panji. Gue bingung ditanya leadership style. Ada berapa jenisnya memang. Gue cerita aja gue kayak gimana. Abis itu lo yang definisinya. Iya 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 lu ceritain. Lu ceritain leadership style lo. Oke. Gue sangat goal oriented. Oh sama dong sama gue. Gini deh. Gue kasih analogi deh. Gue selalu memperlakukan setiap tahun kayak satu season basket NBA. Oke. Dan kantor gue nih tim basket. Iya. Dan gue Lebron James. Iya. Pokoknya kalo gue bilang. Kita juara. Kita juara. Tanggung jawab lu lah ngasih. Tanggung jawab gue lah. Nerangin sama tim. Apa yang kita mesti lakukan untuk juara. Dan gue selalu bilang. Gue gak peduli lu setuju atau tidak. Gue akan bikin kita juara. Bulan April tahun 2020. Itu satu bulan setelah pandemi. Itu kondisi kantor gue buruk sekali. Bear in mind. We're in entertainment. Event. Event. Company gitu. Event based company. Jadi pasti terdampak. Terus kita cuma bisa hidup tiga bulan. Terus gue bilang. Tapi guys. Di saat orang lain lagi tiarap. Dan berusaha untuk bertahan. Gue pengen kita menang. Dan gue mau kita menang. Dan gue gak peduli. Lu mampu atau engga. Gue tarik lu untuk menang. Dan. Karena itu. Gue demanding orangnya. Iya. Kalo. Gue tau lu. Harus melakukan A. Dan lu engga. Gue tuntut. Bedanya. Ini salah satu bedanya. Entertainer Panji. Apa. Entrepreneur Panji adalah. Entertainer Panji. Sangat peduli. Dengan perasaan lu. Hmm. Karena. Gue pengen bikin lu tawa. Oke. Pelawak itu di atas panggung. Sambil ngelawak. Sambil ngeraba penontonnya. Iya. Apa nih joke yang kena. Iya. Kayak gimana yang berhasil. Dan dia mengikuti gitu. Makanya gak pernah ada. Panggung yang sama tiap kota. Entertainer Panji. Eh. Entrepreneur Panji. Gak peduli sama perasaan lu. Iya. Hanya peduli dengan. Apa yang kita sepakatin. Untuk jadi goals kita. Jadi disitu lu switch ya. Betul. Dan. Ketika gue bilang I don't mean words. Stand up comedian Panji. Entertainer Panji tuh. Milih diksi. Stand up comedian tuh. Milih kata yang tepat. Untuk menghasilkan. Tawa yang tepat. Entrepreneur Panji. Gak memilih kata. Yang penting efisiensi. Hmm. Oke. Ngerti gak sih? Ngerti gue. Ngerti gue. Lu. Lu kalo misalnya ada ya kayak. Kalo misalnya ada CCTV di kantor gue. Ini salah satu kalimat yang paling sering muncul dari gue. Sorry ya. Ini tuh gue tuh suka gak. Gak bisa milih kata-kata yang tepat. Tapi kita tuh. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe On my defense, dunia kami stand up comedy tuh lagi krisis Kalo kita gak nemu cara untuk menjalankan janji kita Membantu comedian hidup dari stand up Susah Literally these people are dying Jumlah stand up comedian di Indonesia yang hidup dari hutang ke hutang tahun lalu Luar biasa banyak Jumlah stand up comedian di Indonesia yang hidup dari donasi Luar biasa banyak Jadi kita tuh, kami ini lagi krisis Kita tuh mesti nge-click guys Kalo kita gak nge-click ini Orang-orang yang kita janji untuk kita bantu tuh gak bisa Jadi, makanya gue demanding gitu Gue tanya, gue nih ya kalo target, kalo deadline Gak ngasih, nanya Kapan lu bisa? Iya, kapan lu bisa? Karena tanggalnya dari lu, konsumen dong Kalo gue yang ngasihkan, lu akan bilang gak enak, gak adil dong Kan gue kasih, yaudah ini lu yang nentuin Baru aja tadi gue whatsapp, gue bilang ada karyawan gue Lu kalo dia mesti nyetor editan Gue bilang, lu mesti tentuin maunya kapan Biar semua orang nagihnya enak Terus orang kalo misalkan bilang, besok Oke besok jam berapa? Sore Sore tuh jam berapa? Abis maghrib Eh sebelum maghrib Ya sebelum maghrib tuh jam berapa? Kalo lu bilang jam 5, jadi gue enak nagihnya Tapi lu yang nentuin Tapi kan setelah lu nentuin Boleh dong, gue menuntut Atas apa yang lu udah tentuin sendiri Gue kan gak ngasih Kalo gue ngasih mungkin lu bisa bilang Mas Panji, Mas Panji gak tau sih Si punya kerjaan lainnya, tanggal dari lu Nah ini tuh salah satunya Tahun lalu kami satu kantor outing ke Jepang Oke Itu tuh simbolisasi tim gue juara lah kurang lebihnya Kita udah berhasil bekerja dengan baik Kita ke Jepang, satu minggu untuk outing Terus April ketika gue bilang itu gue pengen menang Kita kerja dengan baik, itu lagi krisis Tapi di akhir tahun kami menang Dan akhir itu kami dinner akhir tahun Terus gue bilang guys, good news We did very well I'm very proud of us Tahun depan, tahun ini Kita outing lagi ke Jepang Tapi nunggu kondisi ya Nunggu kondisi Sekarang orangnya udah dua kali lipat jumlahnya Dari 10 jadi 20 20-20 nya mau gue bawa ke Jepang Tapi gue bilang sama anakantor gue Karena gue tau gue Lebron Gym Satu tim gue bopong Gue akan sangat kesel Kalo gue ada di Jepang Terus gue nengok Gue tau ini orang gak ada kerjanya Ngerti gak maksud gue? Ya ngerti gue Itulah kenapa gue gak rela Kalo tim ini udah berhasil menang championship Lalu ada satu pemain yang Yang gak ikutan Numpang doang Ini mungkin yang nonton gak ngerti Tapi gue mau kasih reference Lakers Lebron James tuh udah berhasil bikin juara Ada pemain namanya Jared Dudley Gak jelas dia perannya apa Bikin buku tentang gimana caranya dia jadi tim juara Gue terus kesel nih orang-orang kayak gini Lo kerja kagaknya jelas Main gak bener, kontribusi lo apa Lo nulis buku, buset Ngapain lo nulis buku tentang lo bisa juara gitu Nah gue tuh kayak gitu di kantor Ketika kami berhasil outing ke luar negeri Jepang dan segala macem Gue pengen ngeliat ke kanan kiri Dan gue bilang Semua kerja bareng Semua kerja keras Ini adalah hadiah untuk lo juga Sebagaimana ini hadiah untuk gue Tapi kalo gue lagi di luar negeri Karena kami lagi outing Karena perusahaan kami berhasil Terus gue ngeliat ada orang yang ikut Ke Universal Studio Osaka Tapi gue tau kerjanya katro Gue akan kesel sekali That's why I demand people Ya So when we are Going abroad For a company trip Semua orang udah memastikan bekerja dengan baik Karena gue yang pastikan karena gue demand itu dari mereka Ya Nah apa tuh leadership style-nya tuh? Lo katanya menurut gue every business Maksudnya every entrepreneur ya Menurut gue kan yang punya leadershipnya masing-masing kan Dan menurut gue racikannya kan gak bisa baku kan mas Betul Karena tuh evolve Tergantung situasi Tergantung segala macem lah Menurut gue tuh evolve lah Tapi gue sebenernya yang gue resonate dari lo tuh adalah satu sih Goal oriented Gue tuh sangat goal oriented Ya karena kalo lo lari gak tau finish line-nya Exactly Lo ngapain lari gitu? Dan menurut gue ya Gimana cara lo bisa communicate goal lo dengan cara lo aja sih sebenernya Which menurut gue kayak Gue selalu Gue senengnya adalah tim gue tuh Ada beberapa yang udah lama sama gue Pas gue tanya lo kenapa sih masih bertahan sama gue gitu ya Udah kayak 7 tahun dan segala macem Mereka cuma bilang satu gue percaya sama visi lo Makanya gue sebenernya tagline si CXO ini adalah Continue to win Jadi sebenernya agak mirip sama lo Jadi we have to win in any situation Dan menurut gue kalo kita gak menang ya buat apa dong kita bekerja gitu kan We wanna change people's life kok Jadi ya we have to push each other sebenernya We have to push each other untuk kita bisa win terus gitu Ya dan menurut gue kuncinya adalah dalam rangka ini tetep fair dengan orang-orang Kayak ini yang gue lakuin ya Ya Terlepas dari lo deh Perangai gue seperti ini itu udah gue bilangin dari zaman gue rekrutmen Ya Dari awal gue udah bilang tapi kerja sama gue Gue nih Demanding Demanding Dan kalo emang lo ngerasa ternyata gak sesuai Gak apa-apa bilang aja sama gue mundur aja gitu Itulah kenapa gue mecat Pokoknya antara gue pecat cepet atau lo mundur cepet Yang mana pun itu Kalo engga ya udah kita jalan terus Jadi yang penting aturan mainnya diset di awal Menarik Harusnya semuanya baik-baik aja Menarik Tapi gue by the way gue selalu percaya sama 2 hal sih Menurut gue mutual respect itu very important Karena gue merasa Gue kita bisa begini karena ada mutual respect gitu ya Dan yang kedua sebenernya Gue tuh sama tim gue tuh punya this environment where Kita tuh bisa challenge each other Jadi bukan berarti lo gak bisa challenge gue ya I'm here to be challenged malah Karena kalo misalkan lo gak challenge gue Then there's something wrong Karena menurut gue harusnya setiap harinya tuh ada challenge baru gitu Jadi sebenernya gue bisa lumayan resonate sih sama lo Mungkin cara kita memandang Dan gimana cara kita mengkomunikasikannya menurut gue sih Sisa aja tuh semantics lah Cuman cara Nah mas tapi lo ada gak sih kayak figure entrepreneur Yang lo sangat liat dan kayak oh gue suka nih Ada tapi karena dia jelek dan karena dia gagal Terus jadi lebih kepada chip on my shoulder Itu siapa? Almarhum bokap Oh oke Failed miserably with this business dan berdampak sama pernikahannya dan berdampak sama rumah tangannya dan berdampak sama gue Lo mesti bayangin bokap gue tuh jenius sebenarnya dia tuh beasiswa elektro ya apa sih? Teknik elektro teknik listrik di UGM Belum kelar dapet beasiswa ke ITB pindah ke ITB Belum kelar dapet beasiswa ke Tokyo Denki University Jadi ini orang pinter sekali Sangat yang pinternya dia kerja di perminyakan thriving Di usia 40an dia bilang 40 anak akhir gue bilang gue pengen berhenti dia pengen bisnis Pas dia bisnis Turns out dia gak bisa bisnis Failed miserably dan berdampak Sejak itu gue selalu kayak I have a chip on my shoulder Not a chip on my shoulder Tapi lebih kadang Emang kayaknya lu bukan pebisnis deh Panji Jangan sampe lu kayak bokap lu lagi Tau gak bokap lu? Duh gue sampe sekarang sedih sendiri Saking buruknya kondisi waktu itu Bokap gue tuh pernah manggil Gue masih SMP kelas 1 Bokap gue manggil terus dia ngasih liat kontrak Nih mas Panji Karena dia denger gue Dia tau gue denger mereka berantem bokap sama nyokap Soal Nyokap minta duit Nyokap tuh saking parahnya ya Bukan nyokap maksud gue Kondisi kami tuh saking parahnya Gue waktu itu Punya celengan Celengannya terbuat dari plastik Jadi gak bisa di Gak ada bukaannya Gak bisa dipecahin Celengan dari plastik gitu Bentuknya angsa atau apa Soal tadi gue masukin Stop! Nyampe ke dasar Loh Pras Kan udah banyak isinya Gue angkat Frrrr Ternyata di jebol Ngomong nyokap gue buat belanja Sakingnya gak ada uangnya Jadi ketika nyokap gue minta duit sama bokap gue Bokap gue juga mau ngasih Tapi bisnisnya lagi robo Besoknya dia manggil gue Dia ngasih liat kontrak Sampai level apa coba lu Se desperate apa Sampai lu mau nerangin ke anaknya Nah liat nih Ayah ini ada deal nih Nilainya segini Jadi tuh ayah uangnya tuh ada Cuman ini orangnya nih Ayah tagih-tagih tuh Gak kabur-kaburan gitu Gue masih SMP Tapi gue tau Oh my dad Is in a very bad place Condition ya Dulu Saking traumanya gue dengan dunia bisnis Waktu gue mulai kantor ini Gue serahin ke orang lain Untuk jadi direktur Gue bilang mungkin emang Panji ini pelawak Nih lu yang jalanin bisnis gue Terus gue sadari gue membohongi diri gue sendiri Dulu gue kuliah di ITB ada dosen namanya Profesor Prima Dita Brani Dia bilang kalo anda punya ide Anda yang eksekusi ide tersebut Karena orang lain gak akan bisa sebaik anda eksekusinya Setuju Dan waktu itu ciri-ciri kesalahan gue dalam Orang ini gak salah Gue yang naro kan Sebagai komisaris gue yang milih direktur kan Gue pilih dia Terus perusahaan ini rugi Jadi waktu gue pegang perusahaan gue tuh dalam kondisi berhutang Tapi udah gue tingkatin kapasitas diri gue Dan Akhirnya gue jadi pengusaha seperti hari ini Jadi kalo misalnya lu tanya apakah gue punya contoh baik Gak punya Artinya gak satu Gue baca banyak sih Tapi satu pebisnis yang Jadi pemicu gue kayak gini Adalah almarhum bokap Tapi bukan untuk alasan Dia sukses bisnisnya Tapi justru sebaliknya Fail Miserably Dan gue dihantui ke Karena hidup gue hari ini Mirip banget kayak hidup dia sebelum dia roboh Sering keluar negeri Rumah bagus Mobil mewah Anak bahagia Persis mirip Jadi gue nih kayak Hati-hati Ji Jangan Jangan lu terlalu santai gitu Karena bokap juga kayak gitu dulu So you know Skrup kenceng terus Jadi itu yang Ada di dalam diri gue Tapi menurut lo Kenapa bapak lo saat itu Failed miserably Apa yang lo ambil Dia Terlalu keras kepala Ingat gak waktu gue bilang the loss of voice syndrome Yes Kayaknya dia mengalami itu Dalam kondisi yang sangat ekstrim Hmm Terus Ini salahnya dia Dia pikir semua orang tolol Hmm Karena dia pinter gimana ya Ya Emang dia pinter Salah satu jebakan orang pinter adalah Gak merasa bisa salah Hmm Jadi pertama dia keras kepala Dia Feeling gue ya Gue terlalu kecil untuk tau Tapi feeling gue Ini analisa gue Adalah dia ngerekrut orang yang lebih tolol dari dia Hmm Karena Mengingat orang yang seperti apa Punya orang yang sepinter atau lebih pinter sama dia Jatuhnya konflik pasti Iya Jadi dikhawatir sama konflik tersebut Iya Dia rekrut orang di bawah dia Iya Tapi akhirnya misu-misu mulu Masa ngobel soal bos Eh sama rakan kerja sama gue Iya Dan di sisi lain Menurut gue dia naif dalam berbisnis Menurut gue Dia sering dibohongin Hmm Dalam bisnis Dan satu lagi ini struck very deep Belum tentu benar tapi it struck very deep I think Dia bisnis ngeliat duitnya dimana Ketimbang dunianya dia apa Hmm Kalau dia bertahan sama dunia yang dia suka Mungkin gak kayak gitu Tapi gue inget dia Eee Sembilan puluhan adalah Masa dimana Indonesia ngebangun banget Erahnya Pak Harto Iya Jadi Industri construction Thriving Oiling thriving Construction thriving Iya Duitnya gede Iya Itu ibaratnya Pas lagi distro semua orang buka distro Pas lagi warnet Lagi booming semua orang bisnis warnet Iya Kopi lagi booming semua orang bisnis kopi Tapi yang orang gak sadar adalah Semua bisnis Termasuk yang lagi secara financial thriving Itu berat Iya Dan kalo lu gak suka sama dunianya Beratnya itu gak bikin lu lepas tangan gitu Betul Tapi kalo lu suka sama dunianya Beratnya juga lu nikmatin Iya Proses lu nikmatin Nah gue curiga bokap gue Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Paham dengan dunianya Enggak gitu Banyak lah Banyak lah A lot of bad things Gue Jujur gue gak merinding sih dengernya Karena itu salah satu yang gue selalu takutin sih Mas Yang selalu gue takutin tuh adalah Gimana kalo misalkan gini Menurut gue Privilegenya adalah sekarang Gue tuh selalu pingin belajar kan Kayak gue I like being challenge gitu Tapi yang gue Paling takutin adalah Gue gak pernah mau ada di fase itu sih Di fase dimana gue merasa gue udah Iya Oke ngerti gak sih Di fase i'm the loudest person in the room Gue merasa gue paling benar Karena menurut gue Saat gue udah ada di posisi itu tuh Gue udah ada di posisi paling penakut Menakutkan dan bisa mengancam Career gue sebenernya Iya betul Iya gak sih Tapi Itu membuat kita Iya kita jadi dalam crisis mode all the time Iya exactly Seorang bingung Bingung Ini orang kenapa sih kok Dia semuanya krisis sih Maksudnya Why is this person on crisis? Misalkan tadi lu sempet cerita sama gue Result dari perusahaan lu Iya Harusnya lu kan santai Tapi Tampaknya kan lu tidak Iya Karena dalam diri lu tuh Lu selalu dalam mode krisis gitu Krisis Sama gue juga kayak gitu Ada banyak alasan Kalau gue krisisnya karena stand up comedy luka Iya Karena pandemi Tapi juga karena gue kuatir terjadi apa yang terjadi dengan bokap gue Iya Nah cuman kan krisis itu gak ada pada tim kita Betul Itu dia sih Dan kita gak bisa maksain krisis kita ke dia Gak bisa Beda-beda Ini challenge kita sebagai pemimpin Dan gue gak akan mengaku gue pemimpin yang baik I am never going to admit that I know I'm a horrible boss Itulah kenapa gue nge-tweet Hei saya buruk sebagai atasan Anda tau aja dari sekarang Udah gitu Iya sih tapi gue emang kalo Ini sami-sami sesi psikologis gue liat-liat ya Ini gue tuh kayak lagi ketemu psikolog Mas tadi kalo ngomongin soal bapak ya Karena kan gue juga deket banget sama bapak gue kan Jadi kayak gue sangat langsung Pingin nangis kalo udah ngomongin soal bapak gitu kan Gue mau deket sama bapak gak bisa Enggak tapi maksud gue Enggak gue juga gini Kalo lu kan tadi bilang Bahwa lu kan ada takutnya Krisis lu ada tadi kan Lu cinta mati sama dunia ini gitu ya Yang kedua adalah Karena lu gak pingin Nantinya lu akan mengalami apa yang bapak lu alami Nah kalo gue kan beda Gue I love this job so much sama kayak lu Tapi yang kedua apa Ya gue punya that pressure right Dimana ya gue dituntut Dan punya pressure dimana gue harus lebih baik Iya Gue harus lebih sukses Gue harus lebih ini itu gitu Kadang-kadang itu semua kan menghantui lu Makanya that's why I'm in crisis mode all the time gitu kan Ini menurut gue beda-beda sih Tapi ya hopefully ya crisis mode lu bisa menjadi lebih baik gitu Iya Cuman kita sebagai pemimpin cuma perlu tau bahwa Tim kita tuh tidak berbagi krisis dengan kita Iya setuju gue Jadi kalo krisis kita ini adalah motor kita Kita mesti cari cara lain untuk membuat mereka gerak Betul Ngomongin soal tweet dan tim lu ya Kan lu bilang waktu itu kan lu nge-tweet Dan lu baru chat tim lu di malam hari ya gitu Udah mau pagi gitu Nah menurut lu sekarang kan Anak-anak muda nih lagi pro-pronya work life balance gitu kan Sementara lu nge-tweet kayak gitu kan Di malam hari dan di hari minggu gitu Nah menurut lu what do you think about work life balance? Gue susah untuk punya opini terhadap work life balance Karena gue sampe sekarang belum paham yang dimaksud Iya Gue cuman punya bayangan Belum itu tuh bener kan Maksudnya aktivis Karena ada aktivisnya ternyata Mohon maaf ya Aktivis work life balance Ada aktivisnya Ada SJWnya katanya Iya Nah gue tuh gak paham kan Iya Gue mau jelasin dulu sama yang mentor Oke Kenapa gue gak paham work life balance Karena dibayangin gue Work life balance Itu bentuknya gini Ada jungkat jungkit Work disini Life disini Di tengah-tengah tuh ada simahnya Iya Jadi orang tuh pengen worknya sama lifenya tuh begini Nah gue tuh gak ngerti ini Gue gak ngerti Ngemisahin work sama life Karena my work is my life It is what makes me happy I feel alive doing my work Iya Kita bisa Gue berasumsi lu mirip ya Tapi kita tuh bisa lagi liburan Lagi nyantai Lagi sama keluarga Lagi gak ngapa-ngapain Tapi ngeliat sesuatu tiba-tiba jadi Oh gue gak ngerti harusnya itu dipraktikan kayak gitu Untuk bisnis kita Kayak gak ada offnya Betul Dan dikasih kesempatan untuk bisa jalanin pekerjaan ini Itu membuat gue ngerasa hidup Betul Jadi gue bingung kan Orang macam apa Yang memindahin work di Axis yang berseberang dengan life-nya Seakan-akan life adalah bagian yang dia pengen lakukan dalam hidup Tapi gak bisa sering-sering Karena ntar mati Work adalah bagian yang dia harus lakukan dalam hidup Tapi jangan sering-sering karena nanti dia stres Bisa gak Kepengenan dan keharus Maksudnya keperluan dan kepingenannya jadi satu Bisa sebenernya gitu Justru gue curiga Tapi maaf jangan tersinggung ya Ini orang-orang yang work life balance Ini orang-orang Yang gak suka sama pekerjaan mereka Karena mereka ngedorong itu sebagai bagian yang terpisah Gue curiga orang yang aktifis Work life balance Gue selalu kayak gitu karena gue takut orang marah Gue curiga aktifis work life balance adalah orang yang Hidup hanya untuk weekend Gue call them zombies Zombies kan living dead ya Living dead tuh kan Dia kan kayak orang hidup tuh gerak gitu Tapi udah mati Nah di Indonesia tuh banyak tuh kayak gitu Put Dia hidup tuh gerak aja tuh Tapi sebenernya udah mati Put Pucet dia Senin pucet Selasa pucet Rabu pucet Kamis pucet Jumat pucet Jumat sore Wajahnya udah mulai keluar warnanya tuh Jumat malem Jumat malem Wah Hari minggu Aku hidup Wah minggu cerah kulitnya Minggu cerah kulitnya Minggu cerah kulitnya Sepeda Mabok Segala macem Minggu sore pucet lagi Senin pucet lagi Abis itu dia berangkat jalannya ini Nah Menurut gue Zombie-zombie ini Harus di Keplak Supaya dia sadar Bahwa Yang salah itu dia bukan saya Jangan nyalahin gue Karena gue cinta sama pekerjaan gue Saking cintanya Sekarang gini deh Lo mau menikah kan? Maksudnya Ya You love this person so much right? Ya You think about this person everyday Ya Lo bahkan lagi gak mikirin Kadang-kadang Bener atau salah Anda juga Nih gue pake analogi percintaan nih Biar anda paham Pernah gak lu whatsapp pasangan lu tengah malem? Iya Hanya untuk bilang Jangan sering-sering main PUBG Jangan begadang di clubhouse dengerin orang ngoceh Tidur gitu Kenapa sih lu whatsapp jam 00.44 pasangan lu? Karena lu kepikiran Karena yang lu cintai Is always on your mind Agree Nah Orang nanya Ya tapi kan gak semua orang kayak gitu Nji Gak semua orang kayak lu Justru gue pengen bilang Harusnya semua orang kayak gue Dan gue hanya mau Kerja sama orang yang kayak gue Yang mencintai pekerjaannya Yang masuk ke kantor tuh cerah mukanya gak pucet Kalo Gue ngeliat dia jadi zombie di kantor gue Gue pecat dia Karena berarti dia gak happy Ketika gue pecat dia Itu bukan karena gue jahat sama dia Gue pengen ke plak pala lu Supaya lu bisa nyari tau Dimana lu bisa kerja Supaya warna kulit lu tuh cerah gitu Ngapain lu ada disini pucet mukanya lu Mending lu berhenti aja Cari lu bagusnya dimana Am i a bad person for saying this Of course not Dia gak sadar karena dia zombie put Ya Harusnya kan dia sadar Ngapain ya gue disini Snap out of it Gue berhenti dari kantornya Panji Tapi kan dia zombie dia gak sadar itu Ya Jadi kita yang ngeplak Ya Ui lu jelek kerjanya mohon maaf ya Hmm Nah ini tapi gue kalo mencet tuh biasanya gue nanya Ada gak departemen lain di kantor ini yang lu tertarik Mungkin lu lebih cocok disitu Kalo gak ada gue mesti lepas dulu Itu hampir sering terjadi ketika gue mencet orang Oke Nah Gue bingung sama work life balance I don't balance my work and my life Cause they're all jumping in the same trampoline Bagus banget Bagus banget ya Wow bisa jadi coach Bagus banget I don't balance my work and my life Gue ulang nih I don't balance my work and my life Cause my work and my life Is together jumping on the same trampoline Hmm Dalam rangka kan Orang kan kalo main trampoline happy kan Iya Dengan itu Ketika gue mencet orang dengan cepat Adalah dalam rangka Gue pengen orang-orang yang Kerja sama gue adalah orang-orang yang satu pikiran sama gue Iya Orang-orang yang happy kerja disini Dan kalo engga Gue lepas lu Supaya lu bisa happy di tempat lain Balik lagi sih menurut gue It's all about perspective sih ya Maksud gue Semua orang kan punya pilihannya masing-masing dong Dan menurut gue dengan pilihan itu Ya lu harus bisa bertanggung jawab atas pilihan lu Sebenernya kan Ya Ya again Itu kan is your life Choice lah gitu Nah gue melihatnya adalah Sebenernya gue agak mirip nih sama lu Dalam arti Gue selalu melihat bahwa Gue itu Kita Itu kan dikasih privilege yang sangat luar biasa sebenernya Dalam arti apa Kita tuh dikasih Gue selalu melihat Semua opportunity yang gue punya ini Adalah tanggung jawab dari Allah Subhanallah Nah Terus gimana dong caranya gue bisa terus bertanggung jawab atas apa yang udah gue dapatkan Yang semua orang tuh gak punya opportunity sebesar yang gue dapatkan loh Ya Dalam arti gue harus bekerja sebaik-baiknya dong Valid Ya kan? Karena kenapa? Karena gue memegang tanggung jawab itu Dan gue harus bisa memberikan kebahagiaan Dan kontribusi yang nyata untuk banyak orang Ya Gue kayak gitu tapi di lawak dari bisnis Ya Kayak gue Tuhan kasih bakat ini Ya Ya gue harus bertanggung jawab Ya Nah gue merasa itu di bisnis gue Ya Gitu Jadi gue Dan Alhamdulillah yang senangnya adalah gue mencintai pekerjaan gue ini Hmm Jadi ya gue merasa bahwa Ya work life balance gue juga adalah Pekerjaan gue ya Ya of course lo pintar-pintar dong Sebenernya work life balance Mungkin liatnya lo harus pintar-pintar menjaga Kesehatan tubuh lo Kesehatan mental lo Which menurut gue saat lo udah bisa menemukan caranya gitu ya Ada rutinitas yang benar ya Menurut gue gak ada masalah Gue curiga kayaknya yang orang permasalahkan tuh Kayaknya bukan work life balance Tapi workplace culture gitu ya Budaya tempat kerja Bisa jadi Ya karena Karena Budaya ya Kayak budaya bangsa kan beda-beda ya Karena lo gak bisa bilang budaya gue bener budaya dia lain Betul Sama tempat kerja juga gitu kan Kayak orang bilang Jangan whatsapp Urusan kerjaan di weekend dong Lah gue ngurus event weekend semua gimana caranya gue gak whatsapp kan gitu kan Iya 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 Jadi kan emang budaya kantor gue beda-beda gitu Betul Kayaknya lebih kesitu Setuju Sudah emang gue gak paham work life balance karena itu tadi Tapi gue setuju sih I feel alive kalo gue kerja sih Jadi kayak Sabtu minggu pun ya kalo gue kerja emang gue harus kerja Karena that's what makes me happy Iya iya Dan karyawan gue Tau kok bahwa Lo gak mesti jawab langsung Lah lo cek aja grup whatsapp urusan kerjaan gue Hari kerja aja gue whatsapp jam 10 Gue gak minta langsung di jawab 10 sepere 4 kok Iya 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 Ya gitu jadi gue ya Menarik Oke Ngomongin masih ngomongin soal anak muda Lo kan tau bahwa anak muda sekarang sebenernya opportunity itu terbuka lebar banget Ya kan gede banget gitu Nah menurut lo apa sih mentality atau skill yang dibutuhkan anak muda untuk bisa lompat lebih tinggi Di apapun yang mereka lakukan Uff Karena menurut gue gak harus skill ya Menurut gue mentality itu juga salah satu kunci yang penting Menurut lo gimana? Intinya gini Anak muda di Indonesia Karena muda Gue perhatiin Dan ini karena Kita sering kelingin-kelingin kampus-kampus gitu kan Terus kayak sharing gitu Selalu Nyalahin faktor eksternal Terhadap Apa yang terjadi pada dia Menurut gue anak muda mesti berhenti Semua yang terjadi dalam hidupnya itu karena lo Baik dan buruknya Dan sebaiknya lo milih kayak gitu Karena kalo misalkan hal buruk yang terjadi dalam hidup lo adalah karena orang lain Lo gak bisa klaim hal baik itu terjadi karena lo Itu karena orang lain juga Jadi kalo lo mau bilang hal ini baik terjadi karena gue Yang adil hal buruknya juga terjadi sama lo Ya Salah satu masalah terbesar orang untuk menghidupi mimpinya adalah larangan orang tua Dan nyalahin orang tua Gue gak setuju itu Karena sekarang gue orang tua Ya Seratus persen Seratus persen kampus yang gue datengin Pasti ketika sesi tanya jawab ada pertanyaan Gimana kalo orang tua gak mengizinkan saya menjalankan passion Seratus persen Terus gue marahin deh mereka Kita kan pernah talk show bareng Oh iya ya Kita pernah talk show bareng Ali nanya itu Gue ngomong gini ya Iya lu marahin Iya Karena saya emang tukang ngomel Tapi berarti lo tau jawaban gue Gue selalu bilang bahwa Bukan salah orang tuanya Lalu nya gak ngelibatin orang tua lo Orang tua lo kan gak ngerti Iya bener Setuju Oke Sebelum kita ngobrol yang agak berat Kita tadi berat terus nih ngobrolnya Kok agak berat agak ringan Agak ringan Agak ringan ya Agak berat gue langsung parno Hah? Yang tadi aja Kayak gitu beratnya Ini sekarang mau masuk agak serat Setes dong gue Makanya kita mau ringanin dulu Oh ringanin dulu Let's play game Oh gitu oke Jadi di NSN tuh selalu ada game Namanya jawab semaunya Yes oke Jadi gue akan ngasih lo pertanyaan Lo harus jawab cepet Gak boleh pikir Oke ini kayak rapid fire question Lo nyebut sesuatu terus Apapun yang kepikiran lu Jawab semaunya Ya Ketika bangun pagi Hal yang apa yang langsung gue pikirin Handphone Eh? Yang gue pikirin handphone Sumpah Bangun kan? Iya yang lo pikirin handphone Oke handphone Iya gue mesti ngecek handphone Karena gue kadang-kadang alarm suka gue skip Padahal alarm itu penting Atau ada whatsapp masuk I think Ini kesalahan gue Gue pikir semua orang kayak gue Siapa yang whatsapp gue pagi-pagi jam 7 kan? Hahaha Ada kerjaan kali gitu Jadi yang kepikiran pertama kali handphone Handphone Oke waktu kecil Hal yang paling memalukan Atau unik yang pernah gue lakukan Atau alami adalah? Pipis di upacara bendera Kencing di celana di upacara bendera Itu lo umur? Kayaknya kelas 3 SD SD Gini ya Gini mohon maap nih Saya kan waktu kecil Tinggal disimpruk Rumahnya bagus Nice SD saya toiletnya bau Dulu saya berpikir Kalo gue bisa kencing hanya dirumah Maka gue kencing hanya dirumah Jadi kadang-kadang gue kalo kebelit kencing di sekolah Tidak saya kencingkan Karena toilet saya bau Oh gitu Nah waktu itu Lagi upacara bendera kan Terus gue udah gini-gini nih Gitu gitu kan Gue udah gini-gini kan Terus saking gak kuatnya Gue udah mulai lompat-lompat Lompat-lompat Terus si Pemina upacaranya Udah mulai ngeliat ke arah gue Kenapa nih Terus gue harus tahan Oh gue gak boleh lompat Pas gue lagi tahan Nyes Wow menarik sekali ceritanya Gak ada menarik-menarik Oke Next Orang gak banyak yang tau kalo gue itu orangnya Marah Pemarah Tau lah Banyak yang gak tau Dari tweet lu apa orang gak bisa sense lo emosional Ya orang aja mikir itu nyombong aneh banget manusia Tapi mereka gak tau sampe sengeri apa gue tuh kalo marah Dan gue emang pemarah Gue baru terbuka soal pemarahnya gue Ini masalah psikologis gitu Emang pemarah Parah lah gue Dan itu banyak yang orang gak tau Tapi menurut lo itu salah gak? Salah banget Salah banget Kan gue ketemu psikolog untuk menyelesaikan ini Oke I have issues You're getting better? Salah satunya menurut gue Plan based Setelah plan based gue gak kayak dulu Bisa jadi lebih ngontrol ya Iya dulu kan gue makan daging Kalo marah tuh kayak singa Iya Terus gue makan pak choy Marahnya Eh gak lu yuk Ini marahnya kayak sayu Iya menurut gue lifestyle tuh ngaruh banget sih Iya Oke next Gue paling bete kalo menghadapi situasi seperti Ada orang goblok menghalangi gue menuju tujuan gue Wow Oke Gue ill feel banget kalo menghadapi orang yang Bahasa Inggrisnya jelek Sumpah Oh iya? Iya maaf ya Maaf ya Kenapa? Gak tau gue kalo ngeliat cewek cantik banget Tapi bahasa Inggrisnya jelek gue langsung Gitu Sumpah Langsung ill feel ya lo ya Iya maaf Gak ill feel sih Gak deh gitu Oh gitu Wow Oke Jaji ya anda Oke Gue merasa feel alive pada saat Ngawak Oke Anak gue nanti gak boleh pacaran sama orang yang Kayak gue Oke Gue butuh titik-titik lebih dalam hidup gue Seks Oke Oke Menurut gue kebahagiaan adalah Seks? Gak Haduh Nah ini susah nih Enggak Ini susah Oke Karena gue selalu bilang ini sebagai jawaban gue Oke Tapi gue gak pengen lu kaget Apa? Bahagia adalah ketika gue udah tua Dan anak gue dateng ke gue minta nasihat tentang menjadi orang tua Wow Oke Karena dua hal Itu berarti Hubungan gue dengan anak gue masih baik Iya Kita tau di Indonesia ada banyak banget Orang tua yang gak ngomong sama anaknya Iya Lebaran gak ngomongin WhatsApp gitu-gitu banyak banget Iya Ada deh setelah gue Gue bisa ngebayangin sedih banget jadi orang tua kayak gitu Ya pasti Gue bahkan pernah gak ngomong sama bokap gue lama Kakak gue adek gue gak ngomong Gue kalo jadi bokap bisa ngebayang Ya Allah sedih banget sih Sedih banget Iya Nah satu itu Kedua Berarti gue gak jelek-jelek amat jadi orang tua Ketika anak gue minta nasihat untuk jadi orang tua ke gue Iya Nah itu adalah Kebahagiaan Kebahagiaan terbesar Nah betul kan sebenernya core kebahagiaan lo adalah dua anak lo dong Which is adalah si Dipo dan Shira Umurnya berapa mas? Dipo 13, Shira 9 Oke Gak beda jauh lah ya Ya lumayan lah Lumayan lah Nah menurut lo tipe parenting seperti apa sih yang Lo tuh tipe ayah seperti apa sih mas Panji untuk kedua anak lo Katanya kita udah ngomong Panji as an entertainer Panji as an entrepreneur Sekarang Panji as a father Tapi sama gue gak bisa menilai diri gue sendiri Gue cuman tau apa yang gue lakukan Iya Apa yang gue lakukan Pertama gue dan Mila dari awal tau bahwa Anak-anak tuh jangan diperlakukan kayak anak-anak Itu undermining their intelligence Oke Dari kecil tuh gue gak pernah tuh yang kayak Kalo anak kepentok meja Nakal ya mejanya ya mejanya nih nakal nih Nakal nih mejanya gitu Kalo anak gue kepentok meja Ya lu jalan yang bener makanya Ini kan meja gitu Iya Karena anak tuh pinter Kadang-kadang yang menghambat kepintaran mereka Adalah karena orang tua selalu memperlakukan mereka Kayak mereka tolol gitu Iya Jadi pertama Dan orang yang ngeliat kami ngomong sama anak-anak Tau bahwa kami ngomong kayak orang gede gitu Oke Jadi satu itu terus Seinget gue gak pernah Marahin anak karena inisiatif Oke Jadi kan gini ya Di dunia kerja Kita sekarang harus gak mikir Ini orang kok gak ada inisiatifnya banget ya hidupnya ya gitu Iya bener Padahal kan salah satu ciri Orang ini punya kepemimpinan adalah kalo punya inisiatif Setuju Prediksi gue Kenapa orang gak punya inisiatif Karena pada suatu hari di masa lalu Ketika mereka melakukan inisiatif dan salah Mereka dimarahin Akhirnya mereka takut punya inisiatif Karena gak pengen dimarahin lagi Oke Padahal punya inisiatif itu luar biasa keren Inisiatif itu kan berarti dia punya niat Lalu punya kemampuan untuk berpikir sesuatu Sebagai bentuk alternatif Dan punya kemampuan untuk eksekusi Iya Itu skillset yang luar biasa loh Iya Tapi ketika kecil anak-anak tuh kadang-kadang punya inisiatif Pengen ngambil kue sendiri Iya Dari rak Tanpa minta orang tua Iya Lalu kadang-kadang kemampuannya gak nyampe dengan keinginannya Jadi ide sama eksekusinya gak nyaman Iya Jatuh pecah Memarahin sama orang tuanya Kelak dia gak akan berani Berinisiatif lagi Berinisiatif lagi Jadi lu membebaskan anak lu ya Iya Tapi Gua pengen tercipta hubungan dimana Dia cerita mulu Jadi ketika Gua tau dia ada di arah yang gua gak gitu pengen Lu bisa lurusin ya Bisa diskusiin Tapi Jadi gua gak setuju Jangan nonton Yang aneh-aneh Jangan ini Jangan itu Gua gak suka Pilihannya kebuka Tapi gua rahin gitu Karena percuma Gua semakin lu anti-antiin Nanti malah kesana Iya betul Usaha terbesar gua adalah meningkatkan kepercayaan diri di anak gua Iya Itu penting sih Krusial sekali Krusial Setuju gua Gua mau ngasih tau bahwa anak gua gak perlu jadi kayak orang lain Iya Gak apa-apa kalo dia jelek Extremely di satu bidang Iya Karena itu hanya berarti dia bagus extremely di bidang lain Iya Tapi karena itu semua yang gua bilang kan niat gua Betul Eksekusi nya itu kan gak tau Gua paling insecure Gua gak pernah di Gak pernah mau diundang talk show menjadi orang tua Mas Panji ikut undang talk show parenting Sharing you Kenapa? Insecure Insecure Sebaik baik kayak karya gua Sebaik baik kayak Apa Karir gua Gua kan sedih kalo anak gua gak bisa jadi yang dia inginkan Iya Gak bisa jadi yang dia inginkan Jadi dia pengen jadi sesuatu Tapi gak bisa Iya Pasti salah gua juga disitu Nah itu kesedihan gua Oke Last question berarti This is the last question Gua tuh selalu nanya sama Siapapun yang dateng ngobrol sore semaunya Apa yang lo ingin sampaikan ke diri lo sendiri Di lima tahun ke depan Misalkan lima tahun ke depan Ini lo nonton ngobrol sore semaunya Gua ngomong ke Panji lima tahun lagi Sekarang tahun berapa? 2021 2021 berarti 2026 Eh Panji Semoga lu masih disitu Dan Gua pengen nangis Gua Gua berharap lu masih disitu Gua ga tau gimana caranya lu bisa masih disitu Tapi gua berharap masih disitu Tapi gua berharap masih disitu Dan tolong tetep disitu Dan tolong tetep disitu Karena bukan cuma ini baik untuk lu Tapi baik untuk apa yang lu perjuangkan Amin Merinding gue Merinding Mas Panji Mas Panji Thank you so much Terima kasih Mas Panji Terima kasih Thank you so much Mas Panji Thank you so much